Hai guys, kembali lagi nih di Youtube channel aku Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya Nah sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian yang udah nyepetin waktu untuk nonton video kali ini Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku, salam kenal ya aku Clara Hari ini aku bakal bahas satu film yang bagus banget nih, judulnya Along With The Gods Disini diceritain kalo orang yang udah meninggal tuh bakal disidang gitu di alam bakah Nah orang-orang yang selama hidupnya sering berbuat dosa, pastinya bakal nerima hukuman Tapi cerita ini cuma film ya guys, jadi diambil pesan baiknya aja Dan ga usah dianggap terlalu serius, karena mungkin bakal beda ya sama kepercayaan agama kita masing-masing Oke deh, ga perlu lama-lama aku bakal langsung nyeritain film ini ke kalian Tapi seperti biasa, aku mau minta tolong dulu dong buat like video ini Dan jangan lupa subscribe, terus nyalain lonceng notifikasinya juga Biar kalian ga ketinggalan sama video-video terbaru dari aku Jadi ceritanya lagi ada kebakaran besar gitu di sebuah gedung Para pemadam kebakaran berusaha keras buat madamin api dan nyelamatin orang-orang Salah satunya ada seorang pemadam yang namanya Jahong Dia lagi nyelamatin anak kecil, tapi sayangnya tali yang ngegantung tubuhnya ini terbakar Dan dia jadi jatuh Setelahnya Jahong kehilangan kesadarannya sebentar Tapi ga lama dia langsung bangun dan seneng dong karena berhasil nyelamatin si anak tadi Anehnya dia ngajakin ngomong orang-orang kan, tapi ga ada yang jawab Sampai dia terkejut pas ngeliat tubuhnya sendiri lagi dikelilingin orang Ternyata sebenernya si Jahong udah tewas guys, dia ga selamat pas terjatuh tadi Situ dia langsung dijemput sama malaikat pendamping Yang katanya bakal ngedampingin si Jahong Karena setelah meninggal, dia harus ngelalui tahapan persidangan di neraka Dia bakal diadilin atas semua dosa-dosanya Perbuatan dosa bakal dihukum Tapi kalo dia arwah yang baik, dia punya kesempatan untuk direinkarnasi Disitu Jahong masih ga bisa percaya kalo dia udah meninggal Dia juga mohon-mohon supaya dikasih kesempatan untuk bisa ketemu sama ibunya Karena ada yang harus dia omongin, tapi ya ga bisa Dia kan bener-bener udah meninggal Setelahnya ini Jahong dan para pendampingnya udah sampai di gerbang neraka Disitu ada banyak orang-orang meninggal lainnya juga nih Yang bakal disidang di alam baka Mereka semua bakal ngelewatin tujuh persidangan Untuk dosa pembunuhan, kemalasan, kebohongan, ketidakadilan Pengkhianatan, kekerasan, dan permasalahan keluarga Neraka yang pertama dia datengin ini Bakal ngasih hukuman untuk orang-orang yang pernah ngelakuin pembunuhan Disitu Jahong ngerasa dia ga pernah ngebunuh siapa-siapa kok Tapi ternyata dulu pas bertugas Dia pernah ninggalin temennya yang tercebak di tengah api Sampai akhirnya orang itu meninggal Dan secara ga langsung Jahong dianggap bertanggung jawab di kematian temennya itu Dia bakal dihukum di api neraka yang panas Tapi disitu pendampingnya ngebelain dia Karena ternyata temennya sendiri yang nyuruh Jahong ninggalin dia dulu Dan nyelamatin korban-korban yang lain Di hari itu Jahong berhasil nyelamatin 8 orang Walau ya dia ga berhasil nolongin temennya Tapi akhirnya disitu diputusin kalo Jahong ga bersalah Selanjutnya dia dibawa lagi ke neraka untuk dosa kemalasan Disitu diliat kalo selama hidupnya Jahong ini pekerja keras Dia ga pernah males Bahkan yang nyidang tuh sampe kagum banget sama sikap rajinnya si Jahong Tapi pas ditanya kenapa dia serajin itu Eh Jahong malah jawab semuanya karena uang Jahong langsung dianggap menyembah uang Jadi dia bakal dihukum Malah hukuman untuk orang pemales tuh ngeri banget guys Mereka harus lari terus di putaran lingkaran ini Kalo berhenti yang ada ya bakal kegiling Tapi Jahong langsung dibelain sama para pendamping Karena dia kerja keras emang untuk ngumpulin uang Tapi ya bukan untuk memperkaya dirinya Uang itu semuanya dikirim untuk ngebiayain ibunya dan juga adiknya Bahkan si Jahong rela kerja keras di hari libur Sampai sakit-sakitan semua untuk keluarganya Dari situ akhirnya diliat kalo Jahong ga punya dosa kemalasan Jadi dia bisa langsung lanjut ke persidangan berikutnya Nah abis itu si Jahong dibawa menuju neraka kebohongan Tapi di jalan mereka diserang sama hantu-hantu neraka Ternyata itu tuh katanya karena ada salah satu anggota keluarganya Jahong Yang meninggal dan jadi arwah balas dendam Jahong jadi panik dong Dia ga tau yang nyusul meninggal itu tuh ibunya atau adiknya Salah satu malaikat pendamping akhirnya pergi ke dunia manusia untuk ngecek Ternyata adiknya Jahong meninggal juga guys Dan jadi arwah penasaran karena dia meninggal secara ga adil Jadi adiknya tuh lagi wajib militer Eh pas lagi jaga temennya ini gugup dan main-mainin pistolnya Tanpa sengaja adiknya Jahong jadi ketembak Udah gitu sebenernya dia ini masih hidup Masih bisa selamat Tapi bukannya ditolongin Letnan disitu malah mutusin ngubur dia hidup-hidup Supaya ga kena masalah Dia lagi ngejar naik pangkat soalnya Makanya arwah adiknya Jahong ga terima dan mau balas dendam Sementara ini Jahong lagi ngelanjutin persidangan di neraka kebohongan Disitu dia dianggap punya dosa karena sering bikin surat palsu Jadi temennya kan udah meninggal Terus dia pura-pura ngirim surat ke anak-anak temennya Supaya mereka ga sedih karena kehilangan ayahnya Perbuatannya itu dianggap sebagai dosa kebohongan Dia udah mau dihukum lidahnya bakal dicabut Tapi sebelum itu terjadi Ini pendampingnya ngebelain Jahong lagi Ternyata 15 tahun terakhir Jahong kan ga tinggal sama keluarganya Tapi dia sering ngirim-ngirim surat juga ke ibunya Dia pura-pura hidup nyaman Punya istri padahal dia hidup susah dan kerja keras terus Semua kebohongan itu dia lakuin Supaya ibunya yang sakit keras ga khawatir Jadi sebenernya semua kebohongan yang dilakuin Jahong tuh untuk kebaikan Demi kebahagiaan orang lain Akhirnya Jahong lolos dari neraka kebohongan itu dan bebas dari hukuman Abis itu malaikat pendamping ini balik dan bilang ke Jahong Kalo ibu dan adiknya baik-baik aja Dia ngerahasiain soal adiknya yang udah meninggal Karena takut si Jahong jadi ga fokus di persidangan berikutnya Nah mereka ngelajutin perjalanan ke neraka ketidakadilan Disitu orang yang semasa hidupnya ga mau ngebantuin orang lain Bakal dihukum dibekuin kayak gini Tapi karena Jahong selalu ngebantu orang lain Ya dia lolos dari hukuman neraka itu Nah mereka mau ngelajutin perjalanan ke neraka berikutnya kan Tapi salah satu malaikat pendamping ga sengaja keceplosan Dan bilang kalo adiknya Jahong udah meninggal dan jadi arwah penasaran Situasi sempet jadi kacau Tapi Jahong sadar kalo ibunya sekarang sendirian di dunia Jadi dia pengen bisa reinkarnasi Karena katanya arwah yang baik bakal dapet kesempatan Untuk bisa muncul di mimpi keluarganya Soalnya ada sesuatu yang pengen banget Jahong sampein ke ibunya Jadi dia minta tolong para pelindung ini Supaya ngedampingin dia sampai persidangan terakhir Semua kembali aman dan mereka ngelajutin perjalanan ke neraka pengkhianatan Ini tuh neraka untuk orang-orang yang pernah berhianat Misalnya selingkuh Tapi karena Jahong ga pernah kayak gitu Ya dia bisa ngelewatin neraka pengkhianatan ini dengan mudah Di perjalanan menuju neraka selanjutnya Jahong dikasih tau Kalo arwah adiknya yang gentayangan nih bakal dimusnahin Disitu Jahong mohon-mohon supaya arwah adiknya diselamatin Supaya bisa diadili dan punya kesempatan untuk bisa direinkarnasi juga Tapi supaya itu terjadi Adiknya harus ngilangin dulu rasa dendamnya Dan di dunia manusia Ternyata pelaku yang ga sengaja nembak adiknya itu Ngerasa bersalah banget Orang itu ngasih peta yang nunjukin letak tubuh adiknya Jahong dikubur Setelahnya pria itu mutusin mau mengakhiri hidupnya Tapi digagalin sama arwah adiknya Jahong Karena walau si adiknya sampe tewas Tapi dia tau kalo temennya ini ga sengaja dan udah nyesel banget Keinginan arwah itu untuk balas dendam jadi hilang Sementara di alam bakal Jahong lagi diadili di neraka kekerasan Ternyata pas SMA dia pernah mukulin adiknya sampe parah banget Padahal adiknya tuh menderita kurang gisi Bahkan sampe akhir hayatnya Jahong yang hidup terpisah Belum sempet minta maaf ke adiknya Jadi ya dia harus nerima hukuman atas dosanya ini Tapi sebelum dihukum para pendamping minta waktu dulu Sisa satu neraka lagi kan neraka permasalahan keluarga Mereka minta dosa Jahong diperiksa lagi disana Karena dosa kekerasan yang dia lakuin itu terkait juga sama permasalahan keluarga Nah masalahnya Jahong waktu itu ternyata ga cuma mukulin adiknya guys Dia bahkan berniat mau menghabisi nyawa ibunya Terus adiknya dan bibinya sendiri Soalnya mereka tuh hidup susah Ibunya sakit-sakitan Adiknya kurang gizi Ayahnya udah ga ada Dan situasi ekonomi mereka bener-bener sulit Jahong jadi ngerasa keluarganya ini ga ada harapan Lebih baik mati aja Tapi pas dia baru mau menghabisi ibunya Adiknya mergokin Makanya jadi dipukulin Baru deh abis itu Jahong sadar dan ngerasa bersalah Makanya dia pergi dari rumah dan ga balik-balik selama 15 tahun Jadi ya dia belum sempet minta maaf ke keluarganya Para pendamping jadi panik Ini dosanya Jahong berat banget Udah gitu arwah adiknya yang tadinya udah baik-baik aja nih Ngeliat ibunya kan yang minta keadilan di tempat wajib militer itu Eh tapi si ibu malah diperlakuin kasar sama si lepnan jahat yang ngubur dia hidup-hidup Arwah adiknya sempet emosi lagi Tapi untung akhirnya bisa diredain sama malaikat pendamping ini Soalnya dibilangin kalo arwah kakaknya tuh butuh bantuan di alam baka Balik lagi nih malaikat pendamping udah berusaha ngebelain arwahnya Jahong Tapi disitu ditunjukin hal yang selama ini Jahong gak tau Sebenernya ibunya tuh sadar pas Jahong mau menghabisi nyawanya Tapi ibunya gak mau anaknya ini ngerasa bersalah Makanya dia pasrah diem-diem aja dan gak pernah ngebahas soal ini Pas tau itu Jahong sedih banget dan ngerasa bersalah ke ibunya Dia nyesel tapi semua ya udah terlambat Dan disaat itu adiknya dibantu para pendamping nih Jadi bisa masuk kepikiran ibunya yang lagi pingsan Disitu si adik bilang kalo dia bakal hidup tenang di surga Ibunya gak perlu khawatir lagi Si ibu juga bilang kalo dia udah maafin semua kesalahan anak-anaknya Adiknya juga gak benci sama kakaknya ini Karena keluarganya udah bener-bener tulus maafin kesalahannya Jahong Jadi dia udah gak perlu nerima hukuman atas dosanya itu Jahong dinyatakan lolos dari semua sidang di neraka Dan dia bakal direinkarnasi Adiknya juga sama guys Selama ini dia hidup sebagai orang yang baik Jadi pastinya dia bakal ngaluin persidangan di alam baka dengan mudah Terus ini si pendamping pura-pura jadi tukang paket dong guys di dunia manusia Dia nganterin sesuatu yang selama ini disimpen sama Jahong Dan belum sempet dikasih ke ibunya Ternyata itu rice cooker Karena selama ini ibunya gak punya dan selalu kesulitan tiap masak nasi Disitu juga ternyata ada surat yang Jahong tulis Yang ngungkapin kalo dia sebenernya sayang banget sama ibunya Ya itu tadi ceritanya Bagus banget ya film ini ngingetin kita untuk selalu berbuat baik selagi masih hidup di dunia Kalo kalian suka sama video ini Bantu aku dengan like, subscribe dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini ya guys Kalian juga bisa komen di bawah kalo punya rekomendasi film seru lainnya yang pengen aku bahas Oke deh kayaknya cukup segitu aja ya dari aku Jaga kesehatan kalian selalu And I'll see you guys on my next video Bye-bye